Pemirsa dimanapun Anda berada, Karanganyar siap untuk menghadapi bencana. Dan di hari ini, 26 April 2024, bertempat di halaman Sede Karanganyar, Karanganyar menggelar apel kesiapsiagaan bencana dipimpin oleh PJ Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi. Bagaimana deputannya kita ikuti bersama. Hari kesiapsiagaan bencana HKB tidak hanya momentum untuk meningkatkan budaya sadar bencana, tapi juga mendorong pelibatan komunitas untuk menjalankan praktek ketangguhan bencana. Hal tersebut disampaikan PJ Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi, SOS MSI, ketika menjadi pemimpin apel kesiapsiagaan bencana yang digelar di halaman kantor Sekretarian Daerah Karanganyar, Jumat 26 April 2024. Untuk desa tangguh bencana sendiri, di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023, terdapat 27 desa dan bertambah 7 desa di tahun 2024. Setiap tanggal 26 April, diperingati sebagai hari kesiapsiagaan bencana atau HKB yang dilaksanakan secara nasional. HKB ini tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan budaya sadar bencana, tapi juga mendorong pelibatan komunitas untuk menjalankan praktek ketangguhan dan masyarakat yang dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan. Seperti apel siaga bencana, kampanye, sosialisasi keselamatan, peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat, pengecekan protap atau SBOB, kesiapsiagaan, personil kebencanaan, uji alat peringatan dini, pengecekan jalur dan pemasangan rambu, jalur evakuasi, serta mati yang penyelamatan diri dalam evakuasi mandiri. Jumlah peserta kurang lebih 450 orang terdiri dari A. Borkong Pindah Kabupaten Karanganyar B. TNI Kori C. Kepala OPD Sekabupaten Karanganyar D. Camat Sekabupaten Karanganyar E. Relawan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karanganyar F. Perwakilan Mahasiswa Stikkes Mitra Husada dan Aisyak G. Siswa-siswi SMP Perwakilan Sekecamatan Karanganyar B. Kota Moore B. Itu mengupayakan masyarakat ketika ada B. Sudah disampaikan sosialisasi B. Tenang gempa bumi B. Salah satunya melindungi kepala B. Kemudian masuk polong meja B. menjauh kaca-kaca B. menari ke tempat berubah dan sebagainya B. Itu salah satu teknis sedikit B. Melaksanakan evakuasi mandiri B. yang dilakukan di keluarga kecil kita saja B. Desa Tangguh Bencana, di Kabupaten Karanganyar ada sekitar 37 kemudian 2024 ini juga tambah 7 desa, dan harapan kami kami sudah mengedarkan surat setiap desa, bahwa dana desa di setiap desa itu boleh digunakan untuk pembentukan desa tanggung bencana tapi itu semuanya juga dari putusan dari musawad musawad desa tersebut PJ Bupati Karanganyar mengapresiasi kinerja semua relawan yang siap untuk menghadapi bencana dan yakin Karanganyar akan aman dari segala hal tersebut, demikian Dinas Kepin Karanganyar, melaporkan